salam kreatif teman-teman ini adalah pintu kamar mandi saya handle nya minta diganti teman-teman karena gak cocok lagi dengan daleman kamar mandinya kadang saya suka nyesel juga ya teman-teman kenapa ngerenove nya itu kebagusan ya menurut saya akhirnya ini merembet ke bagian-bagian lain harus ikut bagus juga karena kalau enggak ini jadi jomplang banget kelihatannya buat teman-teman yang baru mau makeover kamar mandinya atau baru ngebangun kamar mandinya atau yang udah di makeover kamar mandinya teman-teman perlu tahu ini setidaknya saya ingin berbagi suka dukanya seperti apa sehingga enggak kaget lagi atau enggak terulang kesalahan yang saya lakukan seperti ini misalkan satu ya keramik untuk wastafel itu kalau bisa jangan warna hitam kalau warna hitam ini bekas-berkas bercak-bercak sabun atau apa segala macam ini nodanya kelihatan banget teman-teman justru hitam malah kelihatan banget tadinya saya pikir hitam untuk menyamarkan kotor ternyata malah kelihatan makin kotor jadi usahakan pakai warna lainlah selain hitam kalau bisa karena kalau harus ngerenovasi lagi bongkar ulang lagi pasang ulang lagi itu akan makan waktu dan biaya yang enggak sedikit teman-teman capek pastinya makanya pikirkan dulu jenis keramik motif keramik sebelum teman-teman ngebangun atau makeover kamar mandi nah buat tempat buang air besarnya kalau misalkan ingin kelihatan modern atau dia minimalis itu minimal kan harus diganti dengan yang kloset duduk karena kalau kloset jongkok tetap dipertahankan itu bikin drop pemandangan terus buat kamar mandi yang bagus yang mewah itu enggak boleh ada ember kayak begini ya teman-teman enggak matching banget gitu jadi sebisa mungkin ini ember udah enggak pantas lagi ada di sini teman-teman nah itulah kadang-kadang saya suka ngerasa sedih otomatis ini embernya harus diganti dengan yang setema ya dengan kamar mandi ini kalau pun mau pakai ember oleh karena itu akibat kamar mandinya bagus jadi ember udah enggak pantas lagi ada di sini dia udah digantikan fungsinya dengan shower-shower yang lain ya teman-teman dan dengan bathtub shower yang seperti ini emang kelihatannya keren ya teman-teman tapi ini sedotan airnya harus kencang enggak bisa tanpa booster kalau misalkan pakai torrent biasa itu air enggak akan naik teman-teman karena dia itu lubangnya kecil mungkin tapi pengeluarannya itu harus besar otomatis daya tariknya itu harus kencang jadi kesemuanya ini kalau ingin berfungsi keran-kerannya itu harus pakai booster atau minimal kencang aliran airnya jadi nambah biaya beli booster listriknya juga agak naik dikit jadinya terus anduk-anduk yang kayak gini ini enggak cocok lagi ada di kamar mandi yang seperti ini teman-teman kotor noda itu dia sama sekali jadi enggak cocok lagi walaupun dulu waktu kamar mandinya masih biasa aja ini sih fine-fine aja tapi begitu sekarang udah berubah jadi kayak gini loh kok ini jadi enggak pantas pengeluaran lagi beli handuk baru teman-teman terus kamar mandi yang terlalu besar biaya perawatannya juga besar teman-teman dan harus telaten dan rutin karena kalau enggak wah fatal akibatnya kamar mandi bagus mewah tapi enggak terawat sama aja teman-teman ujungnya horror kalau teman-teman lahan yang enggak terlalu besar kayak gini enggak ada salahnya kamar mandinya itu enggak terlalu besar seperti ini ya bathtubnya itu bisa di bawah shower ya showernya itu bisa dikondisikan untuk menghadap bathtub ya teman-teman pokoknya diatur lah jadi mandinya di atas bathtub untuk showernya terus masalah keramik lantai nih teman-teman perlu diperhatiin kalau keramik lantai yang terang seperti ini ya kita cari yang kasar biar aman buat manula ataupun buat anak-anak cuma masalahnya ini gampang banget kotor jejak-jejak kaki ini bisa kelihatan banget atau gampang kelihatan banget apalagi yang tinggal di kampung nih kayak saya habis pakai sendal jepit masuk kamar mandi langsung berbekas dan itu harus rutin kita bersihinnya tapi untungnya saya punya trik khusus buat ngebersihinnya supaya gampang teman-teman nanti akan saya share buat teman-teman yang baru mau makeover kamar mandinya saya sarankan untuk desainnya itu yang pertama kali harus ada itu adalah wash table ya teman-teman terus closet dan shower nah shower itu di bawahnya bisa kita taruh bathtub bathtub ini kita pindahin ke bawah shower ya dikondisikan aja ya teman-teman buangan airnya jadi ke situ gak ada masalah teman-teman itu tetap bagus dan tetap artistik ya perawatannya kalau misalkan kecil itu gak terlalu capek dan gak terlalu banyak biaya terus untuk keran-keran cabangnya dan sebagainya itu sebisa mungkin jangan yang chrome kayak gini ya teman-teman semakin chrome semakin harus rutin bersihnya kalau gak rutin jadi kayak gitu dan kalau beli kalau bisa usahain jangan yang murah-murah banget teman-teman ini saya beli yang pertama kali dulu murah banget akhirnya bocor di bagian sambungan ini ya lasannya itu jebol mungkin karena tekanan airnya terlalu kenceng kalau kloset kan memang minta airnya itu harus kenceng biar cepat penuh ya teman-teman dan tekanannya itu tinggi banget sehingga bisa jadi ini jebol karena itu atau karena memang bahannya jelek jadi seandainya saya bikin kamar mandi lagi saya kepertimbangan pakai warna hitam mungkin teman-teman karena kalau kayak gini ini mesti tiap minggu dibersihin kalau lebih dari itu nodanya bakal berkerak dan akhirnya lebih susah untuk dibersihin terus kelemahannya kamar mandi yang bagus itu gak bisa buat nyuci-nyuci teman-teman disitu nyuci sendal kotor atau nyuci kain pelkota terus nyucinya dimana ya kita harus punya atau siapin ruangan khusus nyuci teman-teman kita harus siapin ruangan laundry room misalkan kayak begini teman-teman harus ada karena gak mungkin juga ya teman-teman kamar mandi yang keren itu di dalamnya ada yang kayak begini-begini itu bakal jadi gak keren lagi gak minimalis lagi gak modern lagi karena kusut jadinya nah untuk teman-teman bagian-bagian yang kusut kita harus alokasikan di tempat khusus misalkan di laundry room kayak begini ini masih dalam tahap renovasi ya teman-teman masih berlanjut kenapa gak matching dengan sebelahnya kalau masih dalam kondisi kayak gini jadi saya ingat kamar mandi yang dulu walaupun sederhana semua masuk disitu ya ada mesin cuci dua tabung disitu masuk mau gantung-gantung baju kayak pakaian disitu gak ada masalah ya tapi karena sekarang udah kayak gini semua harus tertata dan otomatis alokasi tempat harus kita siapkan dana juga harus ready selain harus disiapkan budget pembangunannya juga harus disiapkan budget perawatannya kalau teman-teman males bersihin tiap minggu akan berakibat fatal teman-teman bisa juga untuk merekrut ART dan itu pengeluaran lagi intinya syukuri apa yang ada seperti kata The Massive tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik jangan menyerah jangan menyerah jangan menyerah semoga bermanfaat buat teman-teman subscriber atau yang baru saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya saya doakan semoga sehat selalu banyak rejeki makin kreatif dan tentunya diberkahi kesuksesan amin selamat menyerah 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 selamat menyerah